Halo guys, selamat Meru Chang, Meru Chang udah dapet sekolahan, bilang dong sayang, bilang gitu Hari ini udah pengumuman, Meru Chang udah dapet sekolahan playgroup ya, bukan sekolah TK atau sekolah SD Kita tuh udah apply dari 6 bulan yang lalu, dan baru dapet kabar sekolahan Meru Chang udah dapet gitu Itu dari kecamatan, ini buat playgroup ya, kalau di Indonesia, kalau bahasa Jepang itu namanya Hoi Kue Hoi Kue itu di Jepang bisa dari umur 0 sampai umur 5 tahun Nah di tengah-tengah itu, kalau kita mau masukin ke TK, itu dari umur 3 tahun sampai 5 tahun Tapi banyak juga orang-orang yang langsung dari 0 sampai lulus 5 tahun, selesai Hoi Kue, selesai playgroup, langsung masuk ke SD Itu banyak juga yang kayak gitu Tergantung-tergantung orang tuanya pilihnya seperti apa Kalau kita rencananya sampai umur 5 tahun, tetap di playgroup Beda dengan di Indonesia, di Indonesia itu rata-rata playgroup itu ya pokoknya ada fulus Kita tuh bisa masukin gitu, terutama yang swasta Tapi setau aku juga, yang negeri itu nggak ada ya playgroup negeri ya TK ada nggak ya? Coba teman-teman komen di bawah deh Sebenarnya dari 6 bulan yang lalu, itu setiap bulan itu diseleksi sama kecamatan ya Hitungannya ya, world office itu Tapi kita gagal terus, kenapa? Karena di playgroupnya itu masih penuh gitu Jadi ada batas murid yang diterima selama setiap bulan tuh Pokoknya kita apply terus gitu, tapi gagal-gagal terus Di Tokyo, terutama di Tokyo itu, walaupun yang katanya di Jepang kurang populasinya Terutama untuk anak-anak gitu Kalau orang tua kan banyak, kan rumor-rumornya begitu Memang benar, populasi orang Jepang itu semakin tahun itu semakin sedikit Tapi, masukin anak ke playgroup aja, pengalaman aku sendiri ini di Tokyo, itu susah Makanya ini pengalaman sampai 6 bulan, agak bingung juga Kenapa? Soalnya, kan aku sama Syacu kan mau balik kerja lagi Mungkin jatuhnya kalau misalnya nggak masuk ke playgroup juga Akunya yang balik kerja atau Syacunya yang balik kerja salah satu Karena nenek kakek dia, mbahnya, Meru Chang itu masih kerja juga, masih sibuk gitu Jadi masih belum bisa ditinggal Kalau di Indonesia kan, kakak neneknya kan bisa ngikut gitu ya Ngikut kaki neneknya deh, supaya bapaknya sama ibunya bisa kerja dua-duanya Kalau di Jepang itu, rata-rata orang tua kan masih kerja Jadi agak sulit juga, kita mau titipin anak Nah, jadi mau nggak mau, kita masukin ke playgroup, kalau nggak ke TK Sebelum apply ke playgroupnya itu, kita tuh udah kunjungin ke playgroupnya itu Kesekolahan itu udah lebih dari 10 Udah banyak banget, pokoknya sekitaran rumah ini kita udah kunjungin tuh banyak banget Kita lihat kurikulumnya gimana, apa yang dipelajarin gitu ya Terus guru-gurunya seperti apa Karena ada juga nih guru-guru yang udah tua gitu Ada yang masih muda, tapi kurang pengalaman Ada juga playgroupnya yang baru jadi tahun lalu Jadi muridnya masih sedikit, jadi kurang favorit gitu Itu macam-macam sih Tapi yang terutama buat kita, kita tuh tentuin gini Yang harus deket dari stasiun Terus jam penitipan anak kita itu Ya bisa disesuaiin dengan kita Masuk kerja, jam masuk kerja, sama jam pulang kerja gitu Jadi, kalau misalnya yang nganterin ke sekolahannya Misalnya Syaco, nanti yang pulangnya aku yang jemput gitu Supaya jamnya bisa diatur kayak gitu Terus, jam untuk kita titipnya lebih dari jam normalnya Misalnya hitungannya kayak kita lembur gitu Nah, itu juga kita jadi pertimbangan Soalnya gini, kalau misalnya nanti sekolahnya udah mau tutup Kita belum pulang, kan kita yang kerepotan ya Jadi, kita harus buru-buru balik gitu Dari tempat kerja Sekolahan yang atau playgroup yang deket sama stasiun Deket misalnya supermarket gitu Terus, jamnya lebih fleksibel Itu rata-rata sekolahannya jadi favorit Ditambah lagi dengan kurikulumnya Misalnya belajar bahasa Inggris Atau belajar nyanyi, belajar piano Itu rata-rata kayak gitu tuh favorit Semakin itu sekolahannya bagus kayak di Indonesia juga Semakin jadi favorit Semakin banyak orang tua yang mau titipin anaknya disitu kan Jadi, kita juga semakin susah buat masukinnya Ya itu Walaupun jumlah angka kelahiran di Jepang itu Makin tahun makin rendah, makin sedikit Bahkan ada sekolahan yang tutup karena nggak ada muridnya kan Kan ada beritanya kayak gitu Tapi itu nggak berlaku untuk seluruh Jepang Soalnya di Tokyo sendiri, kita tuh Nge-titimin anak, masukin anak ke playgroup aja Harus ngantri gitu Nggak semudah itu Terutama untuk sekolah-sekolahan yang favorit Ada, itu nyata Sekolahan yang ditutup karena kekurangan murid tuh ada Tapi itu daerah yang misalnya agak kepedesaan gitu Jumlah anaknya sedikit Kebanyakan orang tua Itu kan rata-rata biasanya di daerah lah gitu Kalau di Tokyo, nggak pernah denger aku Sekolahannya ditutup karena nggak ada anak sekolahnya gitu Playgroup itu di Jepang itu Dia terbagi ke beberapa Tapi secara mudanya tuh terbagi dua Playgroup yang dikelola swasta Tapi tetap dikontrol sama kecamatan atau negara gitu Nah sama satu lagi Playgroup yang dikelola swasta Tapi nggak dikontrol Nggak dikontrol sama negara Nah itu bedanya apa? Kita nggak tahu kurikulumnya seperti apa Terus biayanya berapa kita nggak tahu tuh Nah buat playgroup yang Nggak dikontrol sama kecamatan Atau misalnya kota Kota Tokyo ini Itu bayarannya itu jauh lebih tinggi Dengan playgroup Hoikueng yang dikelola sama Kota Tokyo ini Itu jauh lebih tinggi Jadi dia nggak ada batas maksimalnya gitu Bayarannya per bulan bisa berapa Juta gitu Itu kan yang kita khawatir Untungnya Sekolahan atau Hoikueng Playgroup yang Yang kita pilih Yang favorit juga ini Terus bisa diterima itu Playgroup yang dikelola sama swasta Tapi dikontrol sama Tokyo gitu Sama kecamatan Atau kota Tokyo-nya Dari pemerintah dikontrol Jadi bayarannya juga Nggak ada bayaran yang Ya kita nggak tahu tiba-tiba nanti Suruh bayar uang pembangunan lah Suruh bayar uang Apa lagi? SPP Nggak tahu biayanya berapa Tiba-tiba terus ada jalan kemana gitu Kan khawatir ya Yang mana itu biayanya nggak kecil Soalnya yang walaupun dikontrol Sama pemerintah Itu bayarannya juga Tergantung dari pendapatan suami dan istri Itu ada batasannya Misalnya Kalau pendapatannya per bulan di atas 50 juta Nanti bayarannya berapa juta per bulan Itu Untuk biaya sekolahnya Tapi itu dikontrol Maksudnya nggak ada uang yang Yang apa? Yang abu-abu lah gitu Nah itu juga jadi pertimbangan kita sih Selain itu guys Kenapa Alasannya kita harus nunggu selama 6 bulan Yaitu tadi Karena banyak yang ngantri Tapi Apa sih Yang jadi alasan kita diterima atau nggak itu Kan udah pasti antrian Tapi bukan berarti Kalau kita ngantri duluan Kita bakal masuk duluan Nggak begitu Jadi ada Kita dilihat dari nilainya Jadi yang nentuin Kita bakal diterima atau nggak Ketika Ada kursi kosong gitu Sebenarnya nilainya Dinilai gitu Misalnya gini Kalau misalnya orang tuanya Dua-duanya kerja Berarti dia punya nilainya berapa poin Atau yang kerja cuma salah satu Nah nanti nilainya berapa poin Kalau kerja salah satu kan berarti Salah satunya bisa ngurusin anak Nah itu kan jadinya Nggak jadi prioritas gitu Jadi poinnya lebih rendah Atau Dia tinggal sama kakek neneknya Berarti kan ada yang bisa ngeliatin kan Si anak itu Nah hal-hal kayak gini sebenarnya yang Nggak terekspos Makanya Aku coba sampein dari pengalaman ini Bahwa Masukin anak ke sekolahan Ke playgroup sekalipun Itu nggak semudah yang kita bayangin Selain itu lagi misalnya Kan ada tuh yang single father Atau single mother gitu kan Itu biasanya poinnya lebih tinggi Kenapa? Karena yang nyari rezeki kan ya Cuma satu orang Dan anaknya itu kan Nggak bisa dititipin juga Jadi mau nggak mau Harus dimasukin ke playgroup Nah itu jadi alasan-alasan utama Gimana Kita ditentuin Bakalan masuk atau enggak Ketika ada kursi kosong Nah kebetulan banget sih Aku sama Syacu ini kan kerja Terus kaki neneknya juga kerja Mungkin jadi salah satu prioritas Poin kita lebih tinggi Dibandingkan antrian-antrian yang lain Jadi Intinya gini guys Masukin Anak ke playgroup itu Pengalaman kita Susah-susah gampang Kalau misalnya kita tinggalnya Di daerah yang Jumlah anak-anaknya sedikit Ya lebih mudah Kita masukinnya ke playgroup Mungkin nggak perlu nunggu gitu ya Bisa langsung Tapi kalau Di Tokyo Terutama untuk Playgroup Hoi Kui yang favorit Itu Agak sulit Jujur agak sulit Kita ini Untuk Meru Chang Kita Tunggu 6 bulan Terus kita juga masukin Prioritas 1, 2, 3, 4 Sampai kalau nggak salah 15 Jadi Kurang lebih ada 15 Playgroup yang dekat rumah Dan udah kita kunjungin semua Nah kita masukin semua tuh Tapi nggak ada yang Nggak ada yang lolos gitu Sampai 6 bulan Kita tunggu Akhirnya kita lolos Untuk prioritas yang pertama Kita maunya Ke playgroup yang A Misalnya gitu Nah akhirnya Rezeki juga sih ya Rezeki juga Soalnya dekat dari rumah Jadi Pas pulang juga gampang Jemputnya Pas berangkat juga gampang Dianterinnya Terus lembur Tinggal kita telpon Terus bakalan dikasih makan malam juga sih Jadi kita nggak terlalu repot Nggak terlalu khawatir Juga Kalau di Tokyo Yaitu Temen-temen harus persiapkan Kalau misalnya Mau masukin anaknya Ke playgroup Terutama untuk yang Playgroup yang favorit Dipersiapkan dulu Pokoknya Tentuin Ada berapa pilihan Playgroup yang mau kita Masukin Apalagi kalau Waktu kita terbatas Mau nggak mau harus Balik kerja lagi Ya Sebanyak mungkin kita list Playgroup yang mau kita Masukin gitu Prioritas satu Sampai keberapa Jangan terpatok Cuma mau disitu Belum tentu bisa Soalnya banyak juga Orang-orang yang nggak bisa Masukin ke playgroup Akhirnya Dia nggak Belum bisa kerja Gitu Kalau belum bisa kerja Berarti nanti Nggak ada gajinya Gitu Atau khawatir Hal-hal yang lain-lain Gitu Beda lagi ceritanya Kalau Yang tinggal di daerah Mungkin misalnya Kalau samping Tokyo ini Ya Kayak Jakarta sampingnya kan Tangerang Bekasi Gitu ya Banten Ebogor Depok gitu Jadi kalau di Tokyo itu Tokyo Terus Ada Kanagawa Ada Saitama Terus ada Ciba Itu lebih mudah Soalnya jumlah penduduknya Disitu kan Nggak sebanyak Tokyo Jadi jumlah anak-anaknya Juga nggak sebanyak Tokyo Walaupun Sekolahannya Nambah terus Setiap tahun Itu nambah Info dari Kecamatan itu Untuk playgroup itu Dia nambah terus Setiap tahun Ada lagi yang baru Baru-baru gitu Tapi kan Tetap aja Orang milihnya yang favorit Gitu Kalau sekolahannya baru Masih belum ada muridnya Terus Kurikulumnya seperti apa Kita nggak tahu juga kan Jadi banyak juga orang Malah Nggak terlalu Apa tertarik gitu Jadi itu dimasukin Ke prioritas terakhir Gitu Ada yang begitu Kita juga masukin sih Ke prioritas terakhir Sama kayak gitu Nah kalau yang di Ciba Saitama Atau Kanagawa Mungkin lebih mudah Yang Daerahnya Jumlah anak-anaknya Lebih sedikit Itu mungkin Ya gampang sih Tinggal kita Apply Akhirnya bisa masuk Dari pengalaman kita ini Mau masukin Anak sekolah Ya kalau punya duit Yaudah masukin aja Yang Yang bukan favorit Juga nggak ada masalah kan Maksudnya yang tadi Dikelola swasta Tapi Nggak dikontrol Sama pemerintah Itu Pasti bisa masuk tuh Soalnya Banyak orang yang Nggak mau masuk ke situ Takut biayanya mahal Gitu Apalagi nanti Misalnya Kita harus sampai 5 tahun Itu pengeluarannya Kan gede tuh Tiap bulan Harus dibayar Hal-hal kayak gitu sih Ada lagi guys Kalau misalnya TK TK-nya Syacok Malah lebih parah lagi sih Dulu Dengar dari Cerita mertua nih Dia mau masukin Ke TK yang favorit Syacok itu Nggak ikut Ini playgroup Dia langsung masuk ke Ini Langsung masuk ke TK Soalnya waktu itu Mertua Cewek itu Keluar dari kerja Jadi dia berhenti kerja Waktunya itu Mau dipakai Buat Ngurusin Syacok Aku dengarnya sih Begitu Jadi itu Malah ada ujiannya Coba Anak yang mau Masuk sekolah Tapi orang tuanya Ujian Itu kacau juga sih Tapi ada-ada Kita juga ujian Soalnya Ini ujian ini Yang nentuin poin Itu kan orang tuanya Jadi Itu makanya Waktu kita wawancara Juga ditanya-tanya Ya tinggal sama Siapa Ya itu semuanya Nanti Dikalkulasi Poinnya berapa Terus dibandingin sama Anak-anak yang lain Gitu guys Ya Susah-susah gampang sih Kalau rejeki Yang penting kita coba aja dulu Sampai di video berikutnya ya guys Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video